selamat menikmati perfiluman yang diadakan oleh yang diadakan di Poncianang sekarang saya ingin pulang ke Kayang Utara menggunakan kapal klotok sekarang kapal klotoknya berangkat pukul 8 ini masih pukul 6 saya istirahat dulu silenang mari kita istirahat kita pergi ke sebuah warung kopi disini oh ternyata ada orang sedang mencari stop ya di belabung halo bapak bapak dari mana kawan-kawan nanya-nanya apa ini tengah konsentrasi tengah focus editing oh bapak ini agak live pak oh live ya sorry live dimana ini di facebook ya bukan pak ini mau di di upload ke youtube oh bapak ini oh bapak dari mana pak kami ini dari bakkok lapak kayung utara oh kayung utara bapak pergi sama siapa pak itu sama cewek oh itu ya cewek kayak istri bapak tuh sama cewek sekaligus istri lah mantan pacar saya oh iya mantan pacar kan lagi istri macam mana awak nih terus dengan putusan dari kayung utara kami ikut lombak film di provinsi alhamdulillah dapat menang disembuh hidupah gitu oh gitu bapaknya yang sudah mau kekalig pun masih melakukan editing walaupun lagi itu tadi iyalah kita nyempatkan diri kita lah sepaksimal mungkin jadi waktu itu ibaratnya sangat berharga saya sangat berharga jadi dimana itu kalau kita sempat editing kita lakukan editing ada sesuatu yang bisa kita kerjaan nanti mencari saya editing nanti mau ke youtube kami oh ke youtube gak pak iya ini tentang apa pak boleh cerita rakyat sikit tentang perjalanan video perjalanan dari mulai kayung utara sampai ke ke vinci disana sharing-sharing pembagian hadiah sharing-sharing juga banyak orang-orang komunitas banyak sekali ilmu yang dapatkan dokumentasi ya pak istilahnya dokumentasi lah dokumentasi perjalanan ya lah jadi mau jadi youtuber itu pak walaupun tidak mengandalkan tidak mengandalkan tempat ya pak saya modifikasinya bukan jadi jadi youtuber saya masih membuat 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 waktu semaksimal mungkin ya pak jadi kalau kalau kita mau jadi youtuber itu kalau kita menjadi seorang film video lah film ya film abal-abal itu intinya kita harus tanggap dengan momen dan bisa memanfaatkan waktu memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dimanapun tempat ada listrik ada internet ada momen yang baik harus kita sejar daripada kita nganggur motivasinya yang paling penting adalah bagaimana kita berkarya bukan karena mendapatkan duit duit itu bonus menang itu bonus hadiah itu bonus bonus dari kita berkarya dari kesungguhan anak muda jangan kita loyo begitu makasih bang atas berbagi ilmunya semangat motivasinya untuk anak muda semoga anak muda di khusus mekalbar ini termotivasi bisa memanfaatkan waktu itu sekarang ini kita kalau kita bisa kita terus semua bidang pekerjaan itu ada di dalam imajinasi di dalam maka di depan matik itu semuanya termasuk kerjaan seperti ini manfaatnya 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 oke ya bisa melempang kita anak muda nih kak ini bebal oke ya kawan-kawan kita sudah bertemu salah satu salah satu penumpang kapal kelotok yang ingin balik ke Kayang Utara pada malam hari ini iya jadi itu ingat pesannya ya harus bisa memanfaatkan waktu dimanapun kapanpun jika kita ingin menjadi seorang yang sangat sukses oke teman-teman mungkin kali hanya video saya kali ini hanya sampai di sini iya oke teman-teman teman-teman terima kasih